Intro Hari ini saya mengajak Anda kembali belajar akan firman Tuhan dan kita sudah tiba di Masmur, Pasal yang ke-46 dalam program Bebelai Fride Sebelum saya akan ulas ayat-ayat firman Tuhan ini saya ingin menceritakan bahwa di dalam kebiasaan masyarakat, budaya kita ketika membangun rumah, maka selalu disertakan yang namanya pagar rumah Anda kemungkinan besar memiliki pagar demikian pula rumah saya dan rumah kebanyakan orang itu ada pagarnya dan fungsi pagar pun bermacam-macam ada fungsinya sejauh sebagai pembatas saja artinya membatasi wilayahnya, batas tanahnya dengan tanah tetangga karena itu dibuatlah pagar ada juga yang membuat pagar hanya demi sebuah kecantikan secara estetika saja supaya rumahnya kelihatan indah, supaya rumahnya kelihatan menarik dibangunlah, dibuatlah sebuah pagar pagar yang tidak tinggi tapi cantik pagar yang orang juga bisa tetap melihat rumahnya melihat apa yang ada di dalam ini pagar tetapi fungsinya hanya sebagai keindahan saja tetapi ada juga yang membuat pagar fungsinya untuk perlindungan fungsinya untuk keamanan maka biasanya bukan pagar yang kecil bukan pagar yang pendek tetapi pagar yang terbuat mungkin dari pintu besi yang sangat besar yang sangat kuat atau pagar dari tembok keliling yang sangat tinggi lalu kemudian di bagian atasnya pun masih diberikan pengaman dan seterusnya maka fungsi pagar pun bermacam-macam tapi kalau kita mengacu kepada masmur fasal yang 46 ini ada juga model pagar tentu saja dalam tanda kutip kalau kita belajar tentang budaya, kita belajar tentang sejarah zaman dulu maka setiap kota itu perlu yang namanya pagar maka pagar di sini bukan pagar dalam arti estetika saja keindahan saja, tidak seperti itu tapi pagar itu dalam arti benar-benar sebuah tempat yang bisa membuat mereka merasa aman jadi sebuah kota biasanya akan dikelilingi tembok yang sangat tinggi tembok yang sangat tebal tembok yang sangat kuat menjadi pagar yang menjaga kota itu itulah yang disebut dengan kota benteng seperti halnya dengan kota Yeriko misalnya kenapa Yeriko terkenal sebagai kota yang aman? sebelum tembok Yeriko diluntuhkan tentunya karena kota itu dikelilingi oleh tembok yang tinggi, besar, dan sangat tebal musuh sulit menembus kota itu sulit untuk menguasai kota itu karena ada perlindungan yang sangat kuat yang menyelimuti kota Yeriko kembali kepada masmur fasal 46 rupanya pemasmur mau jadikan Tuhan sebagai kota bentengnya sebagai pagar perlindungan buat dia sehingga dia meyakini hanya di dalam Tuhan sajalah dia merasa aman dia merasa sangat menteram karena terlindungi oleh Tuhan semesta alam saya bacakan di dalam ayat yang ke-8 Tuhan semesta alam menyertai kita kota benteng kita ialah Allah Yaakub ayat 12 Tuhan semesta alam menyertai kita kota benteng kita ialah Allah Yaakub diulang lagi menunjukkan sebuah penekanan bahwa hanya Tuhan lah yang benar-benar menjadi sumber perlindungan bagi pemasmur hal yang sama juga ada dalam hidup kita dengan siapa atau kepada siapa kita merasa aman ada orang-orang tertentu merasa aman kalau dikelilingi oleh orang-orang yang punya kekuasaan ada orang yang merasa aman kalau dikelilingi dengan uang kekayaan materi yang banyak ada orang yang merasa aman kalau dia punya koneksi ada orang yang merasa aman kalau masih tersedia deposito yang banyak kita merasa aman karena apa? sesungguhnya kalau kita merasa aman karena punya uang kita merasa aman karena punya kuasa kita merasa aman karena kita punya koneksi itu adalah pagar tembok perlindungan yang sangat sedemikian mudah uang habis lenyap sedemikian mudah orang-orang yang dulu kita andalkan orang-orang penting orang-orang punya jabatan yang dulunya kita andalkan bisa melindungi bisnis kita tetapi ketika masa sulit terjadi begitu cepat mereka akan berubah setiap dan meninggalkan kita maka satu-satunya tempat perlindungan bagi kita adalah Tuhan sendiri sebagaimana pemasmur berkata bahwa Tuhan itu adalah kota penting yang berlindungan buat dia siapa Tuhan? Tuhan semangestal bayangkan kalau Tuhan ini menjadi perlindungan buat kita berarti kalau ada musuh hendak menyerang kita menjatuhkan mencelakai kita mereka akan berhadapan dengan siapa? mereka akan berhadapan dengan Tuhan lebih dulu dan Anda bisa bayangkan manusia berhadapan dengan Tuhan bisa apa mereka? karena itu jangan andalkan manusia jangan andalkan kekayaan jangan andalkan jabatan koneksi dan seterusnya andalkan Tuhan satu-satunya perlindungan kota penting sejati dalam hidup kita Tuhan berlindungi selamat menikmati